Halo Assalamualaikum, ketemu lagi bareng Nixcraft Kali ini Nixcraft bakal share ke kalian Gimana cara membuat topper cake seperti ini Ini request dari customernya Mau karakter upin-ipin Oke, langsung aja kita buka browser Nah, disini langsung aja kita ketik di pencarian Kita cari pita banner png Nah, disini pilihannya banyak banget Kalian bisa sesuaikan keinginan kalian Nah, kalau udah dapat yang sesuai Dengan keinginan kalian Langsung aja di klik gambarnya Dan di download ya Nah, kalau udah ke download Pastikan bener-bener aku udah kesimpan ke gallery Dan selanjutnya disini aku searching yang upin-ipin Disini aku downloadnya yang lengkap ya Upin-ipin dan kawan-kawan Dan selanjutnya untuk menghapus backgroundnya Disini aku pakai aplikasi background eraser Seperti biasa Langsung aja dimasukin fotonya yang mau kita hapus Terus backgroundnya Jadi tadi di folder download ya Jadi kita masukin gambarnya Disini pita bannernya terlebih dahulu Nah, kalau udah masuk Langsung aja dicentang Dan dihapus Disini aku pakai auto Nah, ini langsung backgroundnya hilang ya Oke, kalau udah langsung dicentang lagi Dan save Kalau belum halus Kita bisa geser Angka itu 1 sampai 3 Disini aku klik angka 3 ini Biar pinggir-pinggirnya lebih bersih Misalkan aja di save Dan selanjutnya yang upin-ipin Kita juga hapus backgroundnya Sama seperti tadi Disini aku pakai auto Nah, karena ini masih ada yang kurang bersih Kita bisa pakai magic Jadi kalau magic itu Dia lebih Apa ya Lebih halus gitu hasilnya Ini atasnya aja yang aku bersihin Kalau yang bawah nanti bisa ketutup sama bannernya Oke, langsung aja di save Next, aplikasi yang terakhir Kita pakai PixArt Nah, disini langsung aja Kita pilih Lembar kerjanya ya Kita pilih canvasnya Kita klik tanda plus Dan kita pilih canvas Disini aku pakai 4 Banding 3 Langsung aja kita klik panah Pojok kanan atas Dan kita klik edit gambar Kemudian kita masukkan ya Dua gambar tadi Upin-ipin sama bannernya Jadi yang pertama upin-ipin Dan yang kedua banner Karena yang upin-ipin nanti ketindian sama bannernya Jadi yang terakhir itu yang bisa menindih gambar di bawahnya Oke, disini udah masuk Dua gambarnya Jangan di klik centang dulu Biar kita bisa edit-edit lagi Misal nanti kurang sesuai Kita klik bannernya Disini aku tambahkan tepi Jadi aku tambahkan garis tepi hitam Oke, kalau udah Selanjutnya Kita kasih teks Kita klik teks Tambahkan teks Dan kita ketik Disini aku ketik Happy birthday yang ketujuh Kalau udah Kalian bisa pilih warna hurufnya Sesuai yang kalian inginkan Dan kalian juga bisa pilih font Yang sesuai dengan keinginan kalian Nah, langsung aja Kalau udah Dipaskan ke pita bannernya itu Dan kita bisa tekuk ini ya Biar tulisannya bisa melengkung Sesuai dengan pita bannernya itu Jadi bisa pas gitu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi selama kita belum klik tanda centang Kita bisa edit-edit semuanya Misal ada yang belum sesuai Kita bisa edit gambar open ipnya lagi Atau pita bannernya lagi Atau di teksnya lagi Jadi Bisa fleksibel Jadi misal ada yang kurang-kurang Bisa kita edit lagi Bisa kita bisa edit-edit semuanya Jadi kalau di mix art ini enak ya Soalnya ada garis bantunya Jadi bisa pasin di tengah Atau agak ke pinggir Nah, kalau udah langsung aja Dicentang semuanya Nah, dicentang langsung aja Klik panah ke kanan Dan di save ya Oke, udah selesai Dan jadinya seperti ini Langsung aja di print Sesuai dengan ukuran yang kalian inginkan Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa subscribe, like, komen Dan share ke sosial media kalian ya Terima kasih dan see you Sampai jumpa di video selanjutnya